Insentif PPNBM belum diumumkan, Daihatsu melakukan penyesuaian harga terhadap mobil MPV All New Senia. Selain itu, pabrikan otomotif asal Tiongkok, yaitu Wuling, juga kembali melakukan revisi harga terhadap produknya, yaitu Wuling Convero. Nah, kita cek harga terbaru Daihatsu All New Senia dan Wuling Convero ini yuk. Dikutip dari blog.ribunjualb.com, mobil law multi-purpose vehicle atau LMPV alias MBV. Jadi, salah satu segmen yang memiliki persaingan ketat di pasar Indonesia. Segmen mobil MPV banyak pilihan dari berbagai pabrikan dengan tipe dan harga yang kompetitif. Ternyata, pada bulan Februari 2022 ini, rupanya ada beberapa produk yang sedikit mengalami beberapa perubahan harga. Meski pada awal tahun sudah mengalami kenaikan, rupanya Daihatsu dan Wuling justru kembali melakukan revisi harga. Untuk Wuling, kembali memberikan subsidi bagi konsumen yang ingin meminang Convero dengan besaran yang sama pada bulan Desember 2021. Wuling Convero varian terendah yang sebelumnya dibandol naik, 165,8 juta rupiah, turun menjadi 148,8 juta rupiah. Sedangkan varian tertinggi New Convero S1,5 LAC Luxe Plus Manual Transmission dari Rp216,8 juta rupiah, terpangkas menjadi Rp193,8 juta rupiah. Sementara Daihatsu justru kembali menaikkan harga All New Xenia. Sebelumnya pada awal bulan Januari, tiap varian generasi ketiga MPV sejuta umat ini naik Rp1 juta rupiah. Nah, varian terpura All New Xenia yaitu 1,3 M Manual Transmission dan 1,3 X Manual Transmission yang masing-masing dibandol Rp199,9 juta rupiah dan Rp193,9 juta rupiah OTR DKI Jakarta. Sedangkan varian tertingginya yaitu All New Xenia 1,5 ROC VT ADS dibandol Rp242,7 juta rupiah. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jobli Official. Terima kasih telah menonton!